Selamat datang di Hatton Education Center video series. Video series ini adalah video seri mengenai pengetahuan tentang wine. Didedikasikan untuk teman-teman semua untuk bisa memastikan pengetahuan tentang winenya jauh lebih baik. Pada episode ini saya berada di Fin Plus Seminyak, Bali. Kita akan membahas mengenai wine bottle. Emangnya ada ya nama khusus mengenai wine bottle? Apakah bentuk botol yang berbeda bisa membantu kita mengidentifikasi wine? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan mengidentifikasi bagian dari wine bottle. Bagian atas disebut closer. Nah, macam-macam closer ini sudah dibahas di episode sebelumnya. Jadi, teman-teman cari ya episode mengenai closer wine. Setelah closer, ini adalah bagian neck. Shoulder, body, heel, dan pun. Nah, bagian pun ini yang paling menarik untuk kita bahas. Pun tidak membantu untuk membuat kualitas winenya jauh lebih baik. Tapi, lebih kepada fungsi teknik daripada produksi botolnya. Pun membantu botol menjadi lebih stabil ketika diletakkan. Dan memberikan kekuatan terhadap botol. Terutama untuk botol sparkling atau champagne. Yang harus punya kekuatan lebih besar karena memiliki tekanan atau pressure dari winenya. Pun, kalau cukup dalam, bisa juga digunakan sebagai bagian untuk melakukan servis. Ibu cari masuk seperti ini pada saat kita menuangkan winenya. Kita bisa menemukan beberapa warna dari botol wine. Yang pertama yang biasa kita temukan adalah botol wine dengan warna yang transparan. Botol wine dengan warna yang transparan biasanya digunakan untuk wine yang akan lebih baik ketika dikonsum lebih cepat. Untuk bisa memaksimalkan rasa dari winenya. Kita juga bisa menemukan wine dengan warna gelap seperti hijau, coklat, atau hitam. Botol tersebut biasanya digunakan pada wine yang memerlukan botol aging yang lebih lama atau yang bisa di-aging lebih lama. Warnanya yang gelap bisa membantu untuk melindungi wine dari cahaya dari luar yang bisa menyebabkan winenya oksidasi. Ada jenis botol wine yang diasosiasikan dari wine region tertentu atau jenis anggur tertentu. Kita lihat satu-satu bentuk dari wine botolnya ya. Botol yang pertama adalah bergendi bottle. Bergendi adalah nama region di Perancis. Coba perhatikan jenis botolnya lebih lebar di bagian bawah. Botol yang berikutnya adalah bordeaux bottle. Masih salah satu region di Perancis. Perhatikan bentuk botolnya. Lebih lurus, lebih langsing dibandingkan botol bergendi. Kemudian champagne bottle. Nah teman-teman untuk champagne atau sparkling wine bottle bisa diperhatikan terutama di bagian closernya. Di mana ada perbedaan bentuk closer pada botol champagne atau botol sparkling. Botol champagne biasanya juga lebih kuat atau lebih berat dibandingkan dengan jenis wine yang lainnya. Bentuk botol berikutnya adalah port bottle. Nah teman-teman perhatikan untuk botol port terutama di bagian necknya. Di bagian atas biasanya berbentuk sangat unik yang bisa dengan mudah mengidentifikasi bentuk dari port bottle. Berikutnya adalah Riesling bottle. Nah teman-teman jenis botol ini diidentifikasikan berdasarkan jenis anggurnya. Atau biasa juga disebut dengan Alsace bottle. Alsace sebagai salah satu region di Perancis yang sangat terkenal menghasilkan Riesling. Perhatikan botolnya lurus, tinggi dan lebih kecil dibandingkan dengan jenis botol yang lainnya. Yang terakhir bentuk botol wine adalah biasanya digunakan untuk dessert atau ice wine. Botolnya ukurannya lebih kecil, kuantitinya pun lebih kecil dibandingkan dengan jenis botol yang lainnya. Penyebutan jenis botol tadi berdasarkan regionnya dilakukan berdasarkan historical dari wine tersebut. Walaupun pada kondisi sekarang banyak region lain di luar dari region yang tadi disebutkan atau diasosiasikan dengan jenis botolnya menggunakan botol yang sama. Nah, untuk kita akan lebih mudah pada saat kita mengidentifikasi kira-kira wine ini grape variety-nya apa. Contohnya, kalau kita melihat Bordeaux bottle, kita bisa mengidentifikasi bahwa Bordeaux wine yang ada di dalam botol tersebut biasanya berdasarkan historical dari regionnya menggunakan grape Cabernet Sauvignon atau Merlot. Jadi, kita bisa mengasosiasikan grape variety tersebut dengan bentuk botolnya. Ukuran dari botol wine juga berbeda-beda teman-teman, tapi perlu diingat bahwa satu standar botol wine ukurannya adalah 750 ml. Kita bisa menemukan botol wine dengan ukuran 187 ml atau bahkan yang lebih besar lagi sampai dengan 15 liter dalam satu botol wine. Ukuran dari wine yang beda-beda itu ada juga penyebutan namanya masing-masing. Dan di masing-masing region, namanya penyebutannya bisa saja berbeda. Contohnya, Jeroboam, botol di champagne artinya kuantitinya adalah 3 liter. Sedangkan di Bordeaux, 3 liter wine disebut dengan double magnum. Cukup menarik ya, ternyata hanya dari bentuk dari wine bottle saja beda-beda informasi yang kita bisa dapatkan. Sekali lagi, bahwa botol wine bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kira-kira dari region manakah wine tersebut atau grape variety apakah yang ada di dalam botol wine tersebut. Tetap ikuti video seri dari Htn Education Center. Pastikan teman-teman untuk subscribe, like, dan share video kita untuk bisa selalu mengikuti video-video edukasi berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax